Hai semuanya, pada video kali ini gue akan menunjukkan sebuah ruangan yang sangat spesial buat kalian Dan ruangannya ini, mungkin ada orang-orang yang gak bakal berharap mereka masuk sini Karena kalau mereka masuk sini artinya mereka sakit dan mengerikan Hal-hal yang terjadi dalam ruangan ini mengerikan untuk sebagian orang Oke, ruangan apakah itu? Langsung saja yuk kita tonton videonya Maaf, lupa perkenalkan diri, gue Erina dan welcome to my channel Yuk langsung aja ke videonya beneran kali ini Nah, sebelum kita masuk ke ruang operasi, pastiin kita menggunakan alat pelindung diri dulu Nah, ini adalah tempat cuci tangannya Lihat nih, otomatis airnya keluar Terus ini sabun antiseptiknya Terus ini juga ada untuk yang alkohol Setelah kita cuci tangan, kita sterilin lagi tangan kita pakai alkohol Berikutnya adalah masuk ke kamar operasi Ini adalah meja operasinya guys Nah, biasanya pasiennya tuh ditidurin disini Jatoh dia Terus ini adalah mesin anestesinya Disini obat-obat diuapkan, lalu oksigen Pokoknya semua gas-gas yang masuk ke pasien itu dicampur jadi satu disini Ini adalah pompanya Pompa untuk miup oksigen ke dalam pasiennya Nah, itu tuh nanti dia bisa mengembang Nanti kita pencet, nah ke pompa deh Berikutnya adalah elat yang namanya elektrokater Alat ini bisa digunain untuk menyentikan perdarahan Atau memotong Contohnya kayak gini Kalau berdarah, yaudah di kauter aja berhenti deh Ini adalah monitor, bisa lihat tekanan darah, saturasi oksigen, dan lain-lain Selanjutnya Ini adalah alat-alat untuk meja operasi Yang kayak buletan donat ini namanya Apa ya, pokoknya biasa dibilang bantal donat deh Untuk kepala pasien tetayang gak gerak-gerak Ini juga ada bantal kayak guling gini Buat ganjol-ganjol badan pasien Lalu ini adalah macem-macem Ini plaster stretch Ini povidon iodine Ini aquades Ini juga povidon iodine tapi yang pekat Ini juga ada aquades buat cuci-cuci Yang pasti steril ya semuanya Terus ini ada sarung tangan steril Yang ada ukurannya 7 tuh Kalau ini steril gal Ini baju operasi steril yang sekali pake buang Itu buat oksigen Nah berikutnya kita ke tong sampah Di rumah sakit tong sampah itu ada dua jenis Dipisahkan antara yang infeksius dan yang enggak Yang infeksius itu contohnya kayak darah Cairan tubuh Yang infeksius kayak sampah-sampah biasa aja Kain Sampah bekas bungkusan Nah itu juga ada foam Well sekian dulu video gue kali ini Tungguin terus video-video gue selanjutnya Dan abis ini gue akan memberikan ke kalian Sebuah bonus Kesarian tentang koas-koas Bye-bye Kalau dulu APK emak Kita mainannya itu kan dalam lens Sekarang kita udah mainnya sudah sampai kejam Karena kita punya apa yang ada Ada yang sudah tak produksi Di Indonesia Di Indonesia kalau di luar kekrimasi Di Indonesia sudah gak ada APK emak Sudah dimulai pada saat di awal dari kehamilan Dimana pada saat terjadi yang fertilisasi Maka Anda sudah mengalami diferensiasi Kalau Anda tidak